Enggak kita bikin seblak. Satu pagi atuh sok ngerendos gini adek aku teh. Dek ngapain? Ya ini bikin bumbunya. Bentar-bentar aku mau videoin cek aku teh. Terus lagi manasin minyak. Itu minyak buat apa? Ditumis? Enggak nanti dibanjurin karena disiramin minyak. Udah jadi di review sama aku teh. Pura-pura jadi food reviewer teh. Di depan kameranya. Orang keren makan seblak ya. Cena seblak nahun gitu-gitu. Udah aja. Bayeni mau undang Rafael untuk off air di kota ini. Oh iya kira-kira mau berapa lagu. Oh enggak kita mau ada masak bareng ibu-ibu ini. Masak? Halo. Selamat datang kembali di Chamber Talks bersama Raffi Andika. Hari ini harus pake bahasa Indonesia openingnya. Karena hari ini saya sudah kedatangan. Ini agak gugup saya. Karena kedatangan putra daerah. Dengan outfitnya yang luar biasa. Dan salah satu figur yang gue udah ikutin sejak lama juga. Dan ibu saya sebenarnya menitipkan pesan. Kalau ketemu dia salam dari ibu. Siapa lagi? Kalau bukan. Mamang Rafael. Hei. Hei. Alhamdulillah. Nah cernanya apanya pake bahasa Indonesia. Biasanya pake bahasa naon. Biasanya ada welcome back. Oh. Biasanya ada welcome back. Ini enggak apa-apa aturah aku lagi. Welcome back. Hei. Hei. Mamang Rafael. Pak kepe. Mamang Rafael ya. Mamang Rafael. Orang Sunda bukan. Orang Sunda. Oh sorry. Biasanya suka tibalik ya. Suna. Oh Suna. Mamang Rafael. Kuma damang. Pangestu atau sayapisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirnya bisa. Akhirnya bisa bertemu. Bertemu. Kita ketemu disini. Salam siapa mamang? Ibunya. Ibu ya. Emang sekarang jadi ini apa. Idola ibu ibu. Sekarang aku katanya. Ya. Bener lucu. Ya jadinya kehidupan ini jadi lucu. Jadi thank you. Mamang sebenernak. Si ibu itu bilang. Apa aja nak. Kan aku tadi dapet jadwal. Siapa aja kita yang podcast gitu. Oh. Rafael Tan. Mamang Rafael serius. Iya. Mampir. Alhamdulillah. Jelas sama si ibu. Bu ada mamang Rafael. Aduh ibu tuh pingin ke Bandung. Ibu tuh pingin ke. Ibu tuh di Jakarta soalnya. Oh. Ibu udah lagi di Jakarta. Jadi ya titip salam katanya gitu. Oh siap. Aduh ibu. Terima kasih. Salam. Salam. Mang. Sekarang teh kan. Seperti yang kita ketahui. Mamang Rafael kan sibuknya di Garut biasanya gitu kan. Kenapa sekarang ada di Bandung? Sebenernya tuh orang-orang tuh jadi salah. Salah tangkap disangkanya aku tuh selama ini di Garut. Oh. Padahal aku ngonten-ngonten itu semuanya tuh di Jakarta. Oh itu tuh di Jakarta. Di Jakarta. Nah memang saya kemas suasananya supaya seperti lagi di Garut gitu ya. Oh sengaja. Iya. Berhasil tapi. Berhasil ya. Berhasil sangat kecoh. Jadi kalo misalnya ada kerjaan di Jakarta gitu. Sekarang pulang langsung ke Garut. Tidak aku mah di Jakarta. Terus kalo ngonten-ngonten itu dimana? Di Jakarta. Mohon maaf. Kenapa suasananya kayak lagi di Garut katanya. Itu dia. Itu dia konten itu. Oke oke. Nah sekarang di Bandung nih. Iya. Ini lagi kegiatan apa? Kegiatannya lagi ada promo sekarang tuh. Bener. Kebetulan kan setahun kebelakang kemarin tuh. Memang kerjaan tuh banyaknya masak. Terus masak. Bayangin tuh kan biasa kalo off air di undang off air. Iya di undang off air kesini nyanyi gitu ya. Nyanyi 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 nyanyi. Kalo kemarin setelah si seblak itu viral tuh. Manajer aku kalo ada yang ngontek tuh. Oh ya. Bayangin mau undang Rafael untuk off air di kota ini. Oh iya. Kira-kira mau berapa lagu. Oke. Oh engga kita mau ada masak bareng ibu-ibu ini. Masak? Masak. Itu kalo terima yang pertama kalimat. Aku teh kayak oh yaudah gak apa-apa gitu. Tiba-tiba lama kelamaan jawabnya teh. Masak aja terus. Percaya gak sampe aku bilang gini ke manajer aku. Kak boleh gak di bonusin nyanyi satu lagu aja boleh gak gitu. Nah jadi makanya supaya mengingatkan lagi kalo aku masih penyanyi. Yang si mamang Rafael ini juga ternyata bisa nyanyi gitu. Jadi sekarang tuh lagi ada agenda promo single terbarunya mamang Rafael. Si seblak Rafael Eta. Seblak Rafael. Seblak Rafael. Gitu. Iya iya iya. Berapa lagu? Berapa piring? Berapa piring sekarang? Bener bener. Berapa piring? Berapa porsi? Bener. Bener gitu. Tapi pernah berarti ada kerinduan dari seorang mamang Rafael bahwa bermusik teh. Wah iya mah memang jiwa orang teh sebenernya bermusik. Emang iya kalo misalnya. Kan aku pas di smash juga udah nyobain semua ya. Maksudnya kayak nyanyi mah udah pasti. Terus main sinetron juga iya. Nah. Terus pernah juga punya acara kita nge-host bareng gitu ya. Kalo ditanya yang paling suka yang paling resep yang mana ya nyanyi tetep gitu. Muncuk orang lain mah passion. 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 Passion nyata nyanyi kalo ditanya. Makanya kemarin teh rada sedih ya pas lagi konten si Seblak ini naik tuh banyak yang komen. Seketika aku lupa kalo dia penyanyi. Oh gitu. Aku teh gawat ini mah gawat gimana caranya ya supaya mereka teh masih inget kalo aku teh penyanyi gitu. Tapi untungnya smashnya masih tetep jalan kan. Iya. Jadi orang-orang tuh tau oh masih nyanyi juga gitu. Kemarin tuh sempet festival juga sama Bisma. Festival-festivalan. Kemarin terakhir-terakhir. Makanya orang-orang tuh nyangkanya ah kayaknya smash udah ga ada, smash udah ga ada. Kemarin mah mainnya kita di-oper aja. Ya kan ininya juga lagi. Daripada di TV-TV mah lama. Setuju. Setuju ya. Kemarin dibagi lima. Aduh. Ya. Gitu. Makanya orang-orang ga tau kalo yang suka nonton festival-an. Atau ga yang follow IG-nya smash mah pasti tau gitu. Oke. Nah berarti karena kita lagi ngomongin musik nih. Aku mau nanya nih mengenai si Sebelak Raphael. Ini teh akhirnya atas dasar kerinduan akhirnya bikin lagu. Apa bagaimana itu? Nah iya jadi kemarin tuh sebenernya pas lagi si Mamang Raphael ini teh lahir ke dunia ini. Jadi banyak yang ngomong kenapa Cenang ga mau nyanyi dengan personanya si Mamang Raphael ini. Aku tuh memang udah kepikiran pengen. Pengen banget. Karena kan. Apa ya. Kalo di bermusik itu tuh aku tuh pengen belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Sedangkan kan musik Sunda ini juga ga hanya sekadar nyanyi Sunda gitu kan. Harus juga didalemin lah gitu. Ternyata kemarin juga pas lagi rekaman juga ketauan gitu. Nah Cenang kata yang njiptain lagunya teh. Kang Puntan bisa diulang yang ini soalnya ini mah cengkoknya cengkok dangdut. Nah emang beda gitu cengkok dangdut sama cengkok Sunda. Beda Kang Cenang. Kalo Sunda gini kalo dangdut begini. Katanya oh gitu aku juga baru tau makanya belajar lagi gitu. Jadi memang ide untuk bikin single si Mamang Raphael ini sebenernya udah dari lama. Cuman karena memang waktu itu ya lumayan padet ya. Jadi jadwal untuk kayak workshop sama pencipta lagu, nyari pencipta lagu. Terus kayak mikirin rekaman dan lain sebagainya tuh ga ada waktunya banget. Jadi yaudah akhirnya ditunda lagi, ditunda, ditunda. Akhirnya barulah kemarin kayak 2 bulan yang lalu baru terrealisasikan gitu. Alhamdulillah. Nah itu tapi berarti ga sebentar ya proses untuk manifestasi gitu ya, manifesting gitu. Dari berapa tahun Tete Mang? Ya dari tahun lalu berarti ya. Setahunan ya? Setahunan itu gitu. Terus kan karena aku juga ga ada kenalan ya untuk kayak musisi-musisi Sunda gitu. Masa? Maksudnya kayak pencipta lagunya siapa ya sekarang yang lagi, maksudnya yang masuk nih ke pasar musik Sunda sekarang Tete siapa gitu. Betul. Terus kemarin ga sengaja tiba-tiba ada viral lagu Hayang Jajan. Oh, Hayang Jajan ya? Hayang Jajan. Hayang Jajan. Ini siapa sih sebenernya yang nyiptain lagu Hayang Jajan ini? Penasaran. Tiba-tiba penciptanya Tete balas komennya itu gitu. Punten ini aku Cena yang ciptainnya. Yang Hayang Jajan sebenernya. Sebenernya dianya bukan ponakanya. Nah akhirnya yaudah aku tuh pas di komenan itu tuh aku nyamber juga tuh di si Kang Nopa ini. Kang mau aku dibikinin lagu? Ah serius? Nah akhirnya berlanjutlah di DM Instagram. Itu kontennya di TikTok. Di DM Instagram. Dianya juga kaget katanya. Ah masa beneran Kang Raphael mau bikin lagu Sunda? Beneran atuh cek aku Tete. Sok atuh cena gimana mau konsepnya? Akhirnya konsepnya aku kasih tau lah pengennya ini. Nanti ada lirik ini, ada lirik itu. Pengen musiknya seperti ini, seperti itu. Akhirnya direalisasikan, disempurnakan sama Kang Nova Budiman ini gitu. Oh Kang Nova Budiman. Oke oke. Tapi berarti dalam proses produksinya Mamang Tete ikut langsung gitu ya. Ikut terjun langsung gitu. Ya produksinya, karena ini juga aku jalannya akhirnya tidak dengan label musik manapun. Akhirnya jalan sendiri lah gitu. Terus ya udah, makanya ikut terjunnya tuh cuma konsepnya aja. Konsepnya dari judul lagu kan pengennya sesuai dengan persona. Persona. Ya si Seblak ini dulu lah single pertama Seblak Raphael. Terus pengennya ceritanya kayak gini, pokoknya memperkenalkan si Seblak ini. Terus aku sekarang punya Seblak juga, produk Seblak kemasan instan gitu-gitu lah. Terus nanti ada lirik-lirik yang pengen aku masukin. Ada tatangga, terus ada mari kita eksekusi. Itu kan ya maksudnya kata-kata yang biasa aku lontarkan di konten-konten gitu. Jadi akhirnya masuklah di situ gitu. Dan ternyata pas lagi ngobrol-ngobrol tuh aku tuh nanya ke si Kang Nova ini. Kang Nova, adik Kang Nova orang mana? Abi orang Garut. Alah nah cek aku teh. Tatangga semuanya? The real Tatangga beneran. The real Tatangga? Kan ini Tarogong, ini Jayaraga kayak deket pisan lah rumahnya teh. Akhirnya kemarin juga pas ke Garut ngobrol gitu. Jadi lebih kayak lebih sohipisan lah gitu kan sama orang Garut. Nah saudara nyebronnya karena sama orang Garut gitu ya. Ya gitu jadinya bodor lah. Tidak disangka-sangka ya? Tidak disangka-sangka. Ternyata petangga beneran. Petangga beneran. Nah terus musik video iya memang? Musik video. Kan ada jahipongan. Terus abis itu joget-joget juga memang kan. Itu yang konsep itu juga memang rafael. Nah kalo musik video kalo yang konsepnya iya. Cuman untuk ide bikin musik videonya gak cuma satu tuh. Jadi yang bikin Smash Bang Ben ini. Bang Ben ini junior. Bang Ben ini tuh. Jadi selama aku project sendiri pun juga aku kadang-kadang suka konsultasi lah. Ke beliau yang memang sudah lebih ngerti gitu di industri ini. Oke. Jadi kemarin tuh. Ya Bang Ben aku tuh sekarang mau keluarin single lagunya kayak gini-gini. Oke. Menurut Bang Ben konsepnya gimana gitu. Dari mulai lagu dan lain sebagainya. Asik kok seru katanya gitu ya. Maksudnya masuklah dengan personanya si mama Raphael ini. Iya. Terus udah gitu tiba-tiba belum ngomongin video klip teh. Tiba-tiba si Bang Ben udah nyeltungin gak usah bikin video klip. Ngapain buang-buang duit mahal. Sekarang mah bikin aja udah yang konsepnya yang memang buat tiktok yang portrait gitu. Tapi bikinlah 10 video katanya full gitu. Tapi bener-bener dikonsepin misalnya kayak ada kantun godok dina wajan bener lagi di wajan gitu. Atau ngajak-ajak collab-collab siapa katanya kayak gitu. Ya udah akhirnya ya udah aku terima idenya. Dan bikinlah beberapa video. Belum nyampe 10 eh. Susah habisannya mikirnya. Karena mikir sendiri semuanya teh. Sejauh ini udah berapa? Sejauh ini udah berapa ya? Sejauh ini udah berapa ya? Ada video lirik. Ini gaya aja. Ada video liriknya Cenaya. Ada video lirik. Video yang pertama kali yang di Garut di tempat produksi sebelah. Terus sama Jaipongan. Sama Smash udah ada. Oh iya sama Smash. Terus sama ada Opa-Opa Jakarta. Terus sama siapa lagi ya? Kayaknya baru 5. 5 lagi. Makanya ini tuh masih belum. Baru 5. Oh tapi udah setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Setengah perjalanan. Itu kita syukuri. Berarti kreatifitas itu selalu ada ya. Sampai 7.5. Tinggal 5 lagi. Tinggal 5 lagi. Gitu ya. Kai baiklah kalau begitu. Mang. Paling mengenai sisa belak rapail ini. Teman-teman udah bisa denger dimana Mang? Udah bisa didengar di seluruh digital platform. Udah ada semuanya. Nah kalau mau lihat video-video itu dimana Mang? Video-videonya ada di IG aku ada. Di TikTok aku ada. Di Youtube juga ada semuanya. Di radio bisa di request? Di radio bisa. Bisa di request. Atau langsung di request. Jangan lupa request di radio-radio kesalahan kalian. Supaya siapa tau. Memang rapail chart. Jadi datang lagi kesini. Bener. Pengen lah jadi chart. Atau nyobain ya. Ga pernah aku tuh jadi chart-chart begitu. Aduh ya Allah. Saya dengar ngomongnya tuh bersahaja banget. Menenangkan banget gitu ya. Tapi tadi itu tentang sebelak rapail man. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol lebih chill lagi. Lebih santai lagi. Kita akan ngobrol sedikit melihat rapail tan tuh seperti apa. Oh oke. Tapi sambilnya meal. Oh ini kan boleh dimakan. Boleh. Biasanya makan kalo di acara-acara ini suka hiasan bungkul. Kita dapet snack terima kasih dari Lennie Steras. Dari Lennie Steras. Aduh haturnuhu. Itu yang hitaman lada. Ini yang tidak. Yang senang pedas. Tapi senang pedasnya. Senang pedasnya. Ini naon basreng. Coba tebak. Lain sukunnya. Eh maonnya. Soal tebak. Alah jadi tebak makanan. Enak. Naonnya iya. So. Itu bukan basreng. Banyak yang tebaknya basreng. Roreng ya? Semacam roti goreng. Semacam. Semacam. Adonannya sama. Oh pantesan tuh liat tuh. Ayah-ayah DIYnya. Kiribik. Lennies memang. Kiribik roti. Kiribik roti. Kiribik roti. Aduh Gusti. Agus roti. Aduh Gusti. Rauh sih. Rauh sih Lennie. Rauh bisa. Bisa kan. Ini tuh ada omahnya ceritanya ta. Yang masa cerita nama. Oh ini teteh Lennie nya. Ini omahnya. Omahnya. Oma Lennie nya ta. Hmm. Lu sekeluarga. Sekeluarga dia bikin ini. Ini tadi aku tuh. Tempat ngeliat. Wah iya kerupuk yang baririm. Tau kan? Iya tau. Yang tiba-tiba lumer di mulut. Yang lengket-lengket dina gigi gitu. Bener kan mirip warnanya ya. Hugaan aku ta itu kerupuk. Itu mah kesukaan aku. Tapi ini mah cookies ya. Cookies ini mah manis. Oh. Disini mah mau nyemil yang asin ada. Pedes ada. Manis ga ayah. Padahal ini resep banget disini mah. Nah itu disini memang sambil nongkrong. Sambil ngobrol sambil makan. Iya bener. Yang mau aku ketahui yang sebenernanya. Sepertama kali bertransformasi dari Rafael Tan yang kita tau. Boyband. Joget atau segala macem. Terus punya beberapa single juga. Terus menjadi mamang Rafael gitu. Itu tuh kejadiannya aku masih sebenernya. Kejadian. Jadi kejadiannya adalah. Weis gitunya. Sebenernya semuanya tuh tidak disengaja. Bener-bener tidak disengaja. Jadi. Waktu pandemi. Waktu pandemi tuh kan. Ya semuanya lah. Meren ngerasain ya. Efek pandemi tuh. Kerjaan susah. Bukan susah lagi. Aku mah kerjaan gak ada sama sekali. Waktu pandemi mah. Waktu pandemi gak ada kerjaan sama sekali. Terus udah gitu tuh kayak yang. Mikir. Ah. Satu-satunya nih senjata gue adalah. Sosial media. Oke ya. Ya udahlah. Sosial media kan. Masih banyak lah bisa kayak masuk produk. Kalo aku liatnya masih ada yang bisa masuk produk. Berarti ada penghasilan gitu. Iya. Jadi aku tanya ya udahlah. Ngonten-ngonten aja di sosial media. Terus udah gitu pas udah ngonten-ngonten. OOTD ya. Pas lagi gak ada kerjaan. Tapi pengen ngonten. Beli baju lah. Baju juga lumayan. Atau ya. OOTD, OOTD gitu. Udah lumayan. Atau ngonten-ngonten kayak gitu. So. Ya udah aku beli. Ya udah mungkin ini. Menjadi modal gak apa-apa lah. Ngeluarin duit dulu. Udah. Bikin konten OOTD. Bayangin waktu itu teh. Aku teh followers di Instagram. Teh 1,7. Lu ngelike sebera haci. 10 ribu. 500 orang Rapi. So, bayangkan. 500. 500. 500. Paling banyak 700. Bayangkan Rapi. Gimana kalau kamu jadi aku pada saat itu. Mending mau udah lagi uang teh. Sarat banget. Gak ada kerjaan. Ngeluarin uang buat beli OOTD. Pas udah di post. Kontennya yang ngelike. 500 orang. Aduh. Sedih kan. Jauh gitu sih. Yaudah aku teh kayak hopeless aja. Aku teh udah gak berharap lagi sama sosial media. Akhirnya. Dari konten OOTD teh. Aku sekarang. Ah udahlah. Kayak bapak-bapak aja ya. Apapun diposting gitu. Aku ker. Aku ker nyiram di kebun gitu ya. Di rumah. Cik pang motokin cik. Aku teh. Sabarin nyiram aja gitu. Motokin. Terus diposting. Lumayan nanti rada naik sih. 2 ribu. Oh 2 ribu. Yang lain lumayan. Cik aku teh. Eh kalian ogenya orang. Sabarin naon deh ini. Gitu ya. Pernah bikin konten makan juga. Makan nasi pake. Pake martabak. Makan naon pake. Makan nasi pake rujak. Makan nasi pake cendol. Gitu-gitu. Ya. Tadak gelo aja pokoknya. Ya. Segala rupa dicobain. Terus udah gitu. Tetep aja kayak ga naik-naik. Ya udah lah. Ya udah aku teh pikir. Ya udah kalo sosial media mah. Apapun yang menurut aku. Mau posting. Posting aja buat. Buat kenang-kenangan weh. Gitu. Nah satu. Satu waktu pas aku pulang ke Garut. Pas lagi Lebaran tahun lalu. 2023. Udah lumayan. Udah pulih lah itu mah. Covidnya. Itu masih. Aku tuh masih nyampah di sosial media. Oke. Jadi pas lagi. Malem-malem. Pas pulang ke Garut teh. Aku tuh kadang-kadang suka lapar kan. Malem-malem. Tapi aku tuh punya langganan warung 24 jam online. Online? Online. 24 jam. Jadi jualannya tuh jualan kayak ceker gitu-gitu. Kayak cireng banjur. Tahu. Ada namanya tuh. Kesukaan aku. Tahu ricuh namanya ya. Oke. Aku bilang ke adek aku gini. Dia cek pang mesenin atulah. Makanan tehnya geningan yang. Kape galau cek aku teh. Gitu namanya. Kape galau pang mesenin. Aku pengen ngopi lah. Naon. Kan kalo orang sendam ngopi teh. Pengen ngopi minum ngopi. Pengen ngopi. Ah tuh lapar cek aku teh. Di WAW si AA nya teh. Misalnya ini ini ini. Jam 12-an itu teh. Tapi kan ke jam 1 teh. Nah tuh dibalas-balas cek aku teh. Dia deh iya dibalas-balas. Iya cernah kak gak dibalas-balas. Ah tebalai cek aku teh. Lapar-lapar. Yaudah cernah bikin yang ada aja. Yang ada di dapur. Cernah mau gak. Apa cek yang ada di dapur. Bahwa di keler gini kerupuk yang putih teh ya. Yang buat bikin seblak. Betul. Ada 10 gini. Ini mau gak kak. Cek aku teh. Kerlapar di belek kerupuknya. Gak kan kenyang. Atau deh ngegoreng kerupuk mah. Cek aku teh gitu kan. Engga kita bikin seblak. Oh bikin seblak. Nah kerupuk doang. Karena sekarang mah seblak teh. Ada yang ceker cek aku teh gitu. Seblak otentik. Cek adek aku teh. Seblak otentik. Yaudah weh. Pas aku lagi nungguin teh. Pas diliatnya nanya cek aku tuh. Jam 1 pagi. Atau sok. Ngerendos gini adek aku teh. Dek ngapain. Ya ini bikin bumbunya. Cek aku. Bentar bentar. Ya seorang bapak-bapak yang suka nyatain. Bentar bentar. Aku mau videoin cek aku teh. Videoin aja gini. Oh iya iya. Terus lagi manasin minyak. Itu minyak buat apa. Ditumis. Engga nanti dibanjurin. Katanya disiramin minyak. Wih tambah lucu juga nih. Tambah unik. Yaudah di videoin. Cewes gitu. Jadi si bumbunya teh. Yang udah diulek teh. Dicewas pake minyak panas teh. Minyak panas. Terus kerupuknya. Abis direbus. Masukin ke situ. Udah jadi. Direview sama aku teh. Pura-pura jadi food reviewer teh. Di depan kameranya. Hai teh. Aku teh. Pake bahasa suna gitu. Karena di Garut. Karena di Garut. Ya orang keren makan seblak ya. Cena seblak naun. Ya teh. Gitu-gitu. Udah aja. Diedit sedikit. Gak mikirin posting. Traffic lagi bagus apa. Engga. Jam 2 aku posting. Itu teh. Jam 2 subuh langsung. Udah aku teh. Pengen buru-buru teh. Gini gak ya. Bisi-bisi lupa. Langsung posting jam 2. Bangun-bangun jam 10 teh. Nah cek aku teh. Iseng gue liat. Liat tiktok waktu itu teh. Yang liat tuh 800 ribu. Hah? 800 ribu cek aku teh. Alah. Cek aku teh. Dede. Tinggal liat makan seblak. 800 ribu yang liat cek aku teh. Gitu. Udah. 800 ribu viewsnya. 800 ribu sekian. Terus udah gitu teh. Ya udah. Aku teh masih belum ngeh. Ya udah mungkin. Ya udah. WFVP gitu ya. Kan biasa juga konten ada yang FVP. Nah besok-besoknya lagi. Banyak yang akhirnya. Ih ngiler sama. Kak Rafael bikin seblak. Jadi mau nyobain di rumah. Banyak yang rekuk. Banyak yang rekuk. Di upload lah di sosial media mereka sendiri. Di tag-tag ke aku. Dari situ. Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup. Aku teh lagi. Apa lagi santai-santai di Garut. Tiba-tiba manajer aku tang ting-tung. Tang ting-tung. Kak cepetan ke Jakarta. Ini ada undangan dari ini. Nah cek aku teh. Ada apa ini? Ada apa gerang. Apa ini? Kerjaan apa? Ya ini mau nanya tentang seblak kakak ini. Alah cek aku teh. Nanya-nanya seblak. Oh berarti ini teh. Meledak kontennya ya. Meledak. Meledak kontennya dari situ. Akhirnya lah. Maksudnya aku balik lagi ke Jakarta untuk kerja-kerja lagi. Kalau si sosok mamang Raphael ini tuh. Ya terciptanya karena komen-komenan dari followers-followers aja. Makanya kayaknya ini mah harus dijadiin duta seblak Indonesia. Nah gitu. Oh. Dan komen banyak. Yaudah deh. Wah saatnya nih jadi duta. Gitu ya. Meskipun jadi duta seblak. Duta seblak Indonesia. Akhirnya menobatkan diri menjadi duta seblak. Gitu. Menobatkan diri. Menobatkan diri menjadi duta seblak. Makanya dari. Setelah jadi duta seblak pada manggilnya teh. Dari. Biasanya manggilnya Coco kan. Waktu itu mah disemes. Coco-coco. Jadi mamang manggilnya. Sekarang mamang. Ya kan. Mamang Coco. Mamang Coco. Mamang Coco. Mamang Coco. Dari situ. Makanya pas lagi jadi duta seblak. Akhirnya udah mamang, mamang, mamang. Gitu kan. Kayak orang yang suka jualan ke orang Sundari pangganya. Makanya emang makan. Di situ. Jadi gak sengaja. Gak dikonsepnya. Orang-orang mah kayak. Oh ini mah. Trick marketing. Cana si Rafael. Cana tiba-tiba. Jadi mamang ini gak ada sama sekali. Nah tuh. Aku mah manajemen. Aku cuma sama manajer aja. Gak ada tim yang lain-lain. Makanya kayak. Kayak. Untuk memikirkan ini teh. Gak. Keotakan lah. Kalau bisa itu mah ya. Jadi ini mah secara tidak sengaja. Akhirnya. Ya udah tercipta lah si mamang. Kenapa mau tinggal aja? Mamang, mamang, mamang. Capek. Mamang, mamang. Mamang, mamang. Tapi teteh berarti menandakan rejeki. Itu gak kemananya memang. Sudah ditakdirkan sama yang di atas. Bener. 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 Pokoknya mah gak usah khawatir lah. Kadang ya. Ya sekarang. Ya semua orang juga pasti. Atuh gak akan di atas terus. Terame bener kalau di atas terus mah ya. Iya bener. Harus nyobain di bawah gitu. Dari situ. Dari situ tuh makanya. Pas lagi pandemi juga. Bayangin atuh. Aku biasanya. Kerjanya nyanyi di panggung. Di depan kamera. Pas lagi pandemi mah aku kerja dimana? Di dapur. Di dapur. Jadi tukang baso aci. Belum jadi tukang seblak ini. Jadi tukang baso aci rapi. Karena kan ngeliat. Oh kayaknya temen-temen musisi. Temen-temen artis yang lain kayaknya. Beralih untuk jadi jualan makanan. Betul. Betul. Akhirnya aku juga. Ah yaudah untuk. Untuk kayak. Biaya sehari-hari. Coba aja jualan makanan. Ternyata. Jadi tukang baso aci. Teaser. Dari Tuhan. Oh teaser. Ya untuk menjadi nantinya. Menjadi seorang penjual seblak gitu. Yang lebih besar lagi. Merasakan gitu gimana. Jual makanan. Disitu. Makanya dari situ. Ya udahlah. Aku tuh yang kayak. Ya berserah aja. Ya. Bener-bener berserah. Gak apa-apa lah. Kata aku. Tuhan gak apa-apa sok. Tuhan mau jadiin aku tukang baso aci. Tuhan mau jadiin aku. Kumaha oge. Gak apa-apa cek aku. Tapi. Temenin aku. Cek aku teg gitu. Jangan tinggalin aku. Ya gitu. Sok aja terserah. Aku mau beneran. Aku sampe bilang kayak gitu. Suka-sukanya Tuhan lah. Sok Tuhan. Gak apa-apa. Sekarang aku jadi tukang baso aci. Banyak orang yang ngomongin. Gak apa-apa. Aku gak malu. Dan aku gak takut. Asal. Temenin ya. Cek aku teg gitu. Ditemenin. Itu kuncinya. Ditemenin terus. Gitu. Itu sih. Kadang kan orang tuh suka lupa. Emangnya. Kalau di langkah kita te. Ayah. Sosok yang lebih luar biasa lagi. Gitu nya. Betul. Itu kuncinya mungkin temen-temen tuh. Jadi pelajaran juga buat saya gitu. Bahwa. Dalam perjalanan langkah kita. Minta temenin lah sama yang di atas. Minta temenin sama Tuhan. Insya Allah. Muncul Islamah. Insya Allah itu mah kejadian gitu. Iya. Itu kejadian akhirnya. Makanya. Jadi bisa melewati itu. Karena ditemenin gitu. Kalau enggak mah. Dan perjalanan itu akhirnya dapet banyak banget. Berkah yang lain. Benar. Gitu. Makanya. Jadi kita mah bener-bener. Kan kita punya rencana banyak nih. Disini. Tapi ternyata. Kalau misalnya Tuhan rencananya beda sama kita kan. Ternyata lebih bagus juga. Enggak. Aku kan mintanya waktu pas lagi pandemnya gini. Tuhan. Aku mau. Aku kerja lagi jadi penyanyi. Pengen syuting-syuting lagi. Mas. Amin gak dikasih. Aku kayak gitu ya. Aku ngomongnya gitu. Pas dikasihnya jadi tukang seblak. Iya. Bener. Soh jadi penyanyi. Jadi pemain sinetron dulu. Iya bener. Kebeli apa enggak? Ada kebeli. Tapi enggak sekebeli sekarang pas jadi tukang seblak. Makanya rencana Tuhan mah. Lebih bagus daripada rencana kita. Itu. Makanya harus percaya aja. Keren keren. Gitu. Oke oke oke. Agak speechless sedikit sih. Luar biasa waktu perjalanannya. Mak. Tapi berarti sejujurnya. Itu tuh. Adek tadi dapet resep. Dimana ya tadi? Sebenernya kalo resep seblak itu mah. Udah resep turun-temurun dari zaman dulu. Maksudnya kayak orang Sunda mah udah tau sebenernya seblak yang. Seblak yang awalnya banget tuh ya. Yang kayak gitu. Oh. Kalo sekarang mah yang kuah-kuah merah. Yang ada topping-toping gitu mah. Itu mah dimodifikasi aja. Jadi lebih modern. Kalo yang namanya seblak mah. Karena aslinya mah cuma kerupuk sama sambel gitu aja. Sama cikur. Harus ada. Oh pake cikur. Harus ada pake kencur gitu. Oh. Soalnya gara-gara. Saya salah satunya emang. Yang rikuk-rikuk. Oh rikuk. Oh gitu. Jadi tuh ada asisten dirumah. Gak di atasnya memang mamang-mamang OG gitu. Ah iya iya. Si ibu biasa. Dek deh itu ini liat Raphael bikin seblak. Raphael bikin seblak. Itu lagi pandemi. Iya iya. Ah yaudahlah daripada jajan di luar. Kita masak aja. Coba si ibu te. Ah tapi males ah. Aku itu masak goreng-goreng. Suruh aja. Ada namanya si Sal. Isal gue suruh gue goreng. Nah di atasnya dikasih resep itu. Karena dia memang pengguna sosial media. Buka tiktok mamang. Manti tiktok aku ada ya di situ. Jadi memang seblak mamang Raphael. Gak tau ya yang aslinya. Belum pernah dimasakin langsung sama mamangnya ya. Tapi kalo yang buatan si asisten saya itu teh. Mungkin jadi kebayang gitu. Oh sebelah ko original teh cute. Iya iya kayak gitu. Sebenernya sebelum viral sama aku teh. Itu teh udah tahun 2002. Ya pas lagi pandemi. Yang masih agak kacau teh. Itu tuh udah viral. Cuma viralnya tuh gak ada sosok yang memviralkannya gitu. Maksudnya viralnya tuh cuman kayak resepnya aja. Jadi orang-orang tuh mungkin yang lagi masak gitu. Cuman gak ada orang yang lagi nyobainnya gitu. Yang ngangkatnya. Gak ada dutanya. Iya. Eta gak ada dutanya. Eta pisah. Gitu. 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 Aku malah gak tau sebelah itu pernah viral sebelumnya. Nah adek aku juga taunya pas lagi viral itu dapet resepnya. Pas lagi viral sebelum sama aku. Akhirnya dikasih cobalah ke aku gitu. Ya rezeki akulah. Alhamdulillah. Mang tapi terus jadi bisnis yang dikembangin itu ide dari Mamang atau dari keluarga Mang? Nah itu pun juga dari orang-orang terdekat sebenernya Raffi. Waktu itu pas lagi seblak ini viral tuh aku bener-bener gak kepikiran untuk dijadikan apa ya untuk ladang bisnis aku juga gitu. Karena ya aku juga sebenernya usaha keluarga tuh banyakan di bidang kuliner. Cuman ya buka warung aja di Garut gitu. Kayak untuk aktivitas kayak mama gitu adek-ade gitu buka outlet di Garut. Gak pernah yang kepikiran untuk kayak bikin satu produk yang disebar luas ke Indonesia gitu gak pernah. Karena kan kita juga kayak tau lah maksudnya batas-batasnya takutnya gak kepegang atau kayak gimana gitu. Cuman temen-temen tuh kayak sayang banget kalo misalnya gak dijadiin yang dijadiin produk lu gitu. Sayang banget. Terus aku mikir lagi ah iya kayaknya harus nyoba. Kalo gak nyoba mah gak akan tau kan semuanya juga. Akhirnya ya udah lah ngeberaniin diri sama adek aku sama suaminya udah ini gimana caranya. Coba bikin sampelnya aja untuk kemasan kayak gimana kita coba dulu maksudnya kayak tahan berapa lama. Terus apakah ini aman atau dan lain sebagainya gitu. Akhirnya udah beraniin diri oh ternyata bisa nih dijadiin kemasan gitu. Akhirnya udah dari situ produksi carilah. Kita juga gak dilempar ke pabrik jadi memang sampai sekarang tuh produksi semuanya di rumah. Oh iya? Di rumah. Ini amazing. Ini beneran pure amazing. Gak di pabrik? Gak di pabrik. Semuanya di rumah mau sebanyak apapun waktu itu pas lagi rame banyak banget juga gimana caranya kita produksinya di rumah. Supaya kekontrol bener-bener rasanya tuh sama dari awal sampai akhir. Gak mau aku mah kalo misalnya tiba-tiba nanti ada komplain. Dan kok sekarang jadi kayak begini ya rasanya atau kayak gimana lah gitu. Jadi bener-bener yang masih dikontrol sama aku sekarang juga. Wow. Makanya ada karyawan-karyawan yang memang khusus untuk bikin sambalnya juga itu udah harus yang takaran kayak aku sama adek aku bikin gitu. Gitu. Wow. Makanya sekarang di rumah semuanya. Yang ngehandle produksi berarti mamah sama adek? Iya ada suaminya adek aku. Ada suaminya adek. Mamah juga ikut disitu? Mamah tuh kalo lagi ada bazar sekarang. Jadi kalo misalnya. Ya sekarang tuh ternyata jualan juga gak. Jangan nunggu bola aja kita harus jemput bola. Nah gimana caranya supaya jemput bola ini aku tuh nyoba ikut bazar juga gak beraniin ikut bazar-bazar makanan di Jakarta. Tadinya juga yang kayak aduh gimana bisa gak ya. Karena kan semua bahan baku dari Garut. Iya. Karyawan dari Garut semua bahan baku dari Garut. Takutnya nanti gimana basi apa lah. Ah udah coba dulu aja. Waktu itu aja mau bikin sebelah kemasan takut-takut ternyata bisa. Ternyata bisa. Ini juga bazar ya udah. Sekali ikutan bazar ketagihan sampe sekarang. Makanya kalo si mamah terjunnya kalo ada bazar mamah yang in charge disitu kalo ada bazar. Bang tapi kalo makan di tempat bisa man di rumah? Di Garut? Bisa. Di Garut bisa. Wah. Ke Garut guys berarti guys. Atau ke Garut. Udah berangkat ke Garut ya? Udah berangkat ke Garut ya? Iya. Sejam doang ya? Dua jaman? Dua jam. Sejam setengah lah dari Bandung mah deket pisang. Iya iya iya. Sambil nanti nginep di Cipanas tuh. Ah bener Cipanas. Jadi nanti tuh kalo mau cari di Garut kedainya Geprek Rafael namanya. Namanya Geprek Rafael. Jadi dulu sebelum sebelum Seblak tuh usaha bisnis makanan aku tuh Geprek Rafael. Udah lama itu mah. Kayak lah ya lo Bapak Suaci. Iya. Duluan Geprek. Geprek. Geprek dulu. Geprek dulu. Nah sekarang karena ada Seblak jadi Seblaknya masuk lah disitu. Gitu. Kita harus coba Geprek Rafael berarti ya. Tolong kalian yang udah pernah nyobain tulis di komen. Menurut kalian gimana itu. Jadi. Mamang. Sekarang aku tuh jadi dapet cerita nih Mang. Tapi aku tuh gak tau ini diboongin apa engga. Sama burung-burung. Oh dihh. Kabar burung gitu. Kabar burung. Kabar burung. Jadi kabar-kabar burung tentang Rafael Tan. Iya. Ini sebelum jadi Mamang Rafael. Apakah benar Rafael Tan begini? Tah gitu. Oh. Siap Mang ya? Siap. 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 Beri minum dulu Mang. Biar gak ini Mang. Kayak deg-degan ya ini ya. Apakah benar saya gitu. Si Biswawa bantuan di sini ya. Aku gituin tuh. Kela-kela ya. Kela ya. Kela ya perlu di cut dulu gak? Ya lo bantu. Offside juga. Iya. Cik. Yang pertama. Cik. Pernah punya band namanya Kola Float. Benar. Itu aliran apa? Genre apa? Aliran sesat. Genre-genre. Genre-genre. Genre-genre pop dulu. Apa? Dulu pop. Terus ada J-pop. J-popnya sedikit. Dulu kan jaman-jaman pas lagi nge-band SM sama J-pop tuh lagi. Iya. Edan-edannya di Bandung. Sama. Apanya. Yang paling sering di cover? Band? Lark and Seal. Lark and Seal. Laruku. Ya. Laruku. Cuman kan waktu itu mah ada juga band yang khusus nyanyiin lagu-lagu Jepang. Ada waktu itu tuh namanya. Lunatic Tokyo. Lunatic Tokyo. Lunatic Tokyo. Dulu tuh band-band SMA aku tuh. Ya ada Lunatic Tokyo, ada Cola Float, ada apa. Pokoknya banyak aja. Nah aku salah satunya di si Cola Float ini. Jadi dulu pas lagi. Jadi ceritanya juga lucu banget ini teh. Pas lagi SMP di Garut kan aku tuh nge-band juga. Oh. Aku nge-band terus udah gitu. Temen-temen band aku tuh gini. Ah. Ada yang udah keterima dimana, dimana, dimana gitu kan ya. Ah coba kalo orang di SMAG 2. Jadi aku sekolah SMAG 2 ya. Oh SMAG 2. SMAG 2. Coba kalo aku orang keterima di SMAG 2. Ada band bagus banget Cola Float. Senang ngomongnya gitu. Di Garut itu tuh pas lagi mau kelulusan. Nah. Sedangkan aku tuh belum keterima dimana-mana. Sekolahnya. Oh oke. Belum keterima dimana-mana. Karena ikutan tes di dua sekolah yang aku pilih tuh gak keterima ya. Oh. Kurang ininya ya. Terus udah gitu. Akhirnya satu-satunya yang masih buka pendaftaran adalah SMAG 2. SMAG 2. Terus udah gitu teh. Pertamanya mah rada sedih ya. Aduh SMAG 2. Tapi diingat gitu. Ada band bagus sana di SMAG 2 ya Cola Float gitu. Yaudah akhirnya keterimalah di SMAG 2 gitu. Terus udah gitu tuh temen-temen band juga nanya. Eh gimana bener ada band namanya Cola Float. Ada. Soalnya pas lagi mos juga. Lagi orientasi siswa tuh manggung gitu ya. Emang bagus gitu. Nah gak berapa lama aku masih kelas 1 SMA itu tuh. Si leadernya si Cola Float ini tiba-tiba ngetok ke kelas gitu. Ada yang namanya Landry. Nah aku mah Landry dulu namanya teh. Oh sebelum jadi Raphael. Ada yang namanya Landry. Oh ya itu dipanggil sama leadernya Cola Float. Aku tenang, aku tenang, aku tenang dek-dekan. Bisa nih teh. Kamu saudaranya Hendry. Hendry tuh gitarisnya Cola Float. Kamu saudaranya Hendry katanya. Iya kok gitu. Dengar-dengar bisa nyanyi ya. Iya cek aku tuh gitu. Dalam arti teh. Ah iya orang rek dijadikan vokalisnya. Woi gitu ya. Langsung gitu ya. Lo mau gak katanya bantuin band gue. Ah Cola Float kok? Iya. Boleh atuh. Jadi backing vokal. Radha Kiya aku tuh. Tapi masih berpikir positif siapa tau nanti lead vokalnya sakit backing vokal naik dong. Boleh kok ayo, ayo beneran boleh boleh. Ya nanti kita bakal ada pensi di smak satu gini-gini. Ntar lu dateng aja latihan. Ya maksudnya bantuin aja jadi backing vokal gitu. Udah lah akhirnya beneran ditukang si orang nyanyi. Vokalisnya duanya udah ditukang gini. Tapi gak berapa lama teh pokoknya dari situ tuh. Karena sering ikut latihan. Terus kayak ya maksudnya kayak udah best friend banget gitu. Akhirnya teh. Ah udahlah si Landry ngapain jadiin backing vokal. Gak supaya vokalisnya jadi tiluan. Nah gitu. Akhirnya disitu jadinya vokalisnya jadi bertiga. Karena. Formasi vokalis bertiga ini tuh. Gara-gara mau bikin album waktu itu. Indie juga. Album? Album. So ketanya gara ya kalo di jaman-jaman tahun dua ribuan. Dua ribu. Eh kayak lah. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu. Dua ribu tiga, dua ribu empat. Tanya. Lagu Kola Flood masuk chart nomor satu di Radio Bandung mah semua. Oh iya ya. Tuh. Kan. Semua tuh tau lagu Aku Sayang Kamu. Pokoknya yang X School-X School Band mah komo. Kalo mau audisi tuh nyanyiin lagu Kola Flood Aku Sayang Kamu. Gitu. Wow. Iya makanya itu ceritanya Kola Flood waktu itu. Wow. Jadi lagi nemu sombong ya. Iya 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 iya. Jadi aku mah sebelum jadi Smash Oge. Taaah. Ini suara memang? Iya. Suara aku. Bagus. Suara aku. Tuh. Jaman dulu lah. Jaman dulu. Iya 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 iya. Bangun jalan-jalan di Chiwok kayak gini, Kak, Kak, Kak Landry boleh? Oke itu juga launching albumnya di Chiwok, di tengah-tengah itu bener. Laku berapa CD gitu ya, berapa ratus CD, udah gaya aja waktu itu. Gitu, kolafloat. Baik, baik, baik. Baik, baik, baik. Saya jadi makin emis selain Mamang-Mamang, ternyata sebelumnya juga sejak SMA menjadi musisi indie profesional, musisi epokalis band profesional. Iya, 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 iya. Oke, kolafloat tadinya, kolafloat, kolafloat, bener. Selanjutnya, Cunah Teh, Mamang gak suka makan ikan. Bener, semua ikan. Sebenernya gak semua ikan. Kan kadang-kadang gak tau ya, di mulut aku tuh banyak ikan yang bau tanah, tau gak sih? Kayak apa ya, maksudnya ikan kolam sebenernya kayak bau suka ada aftertaste-nya teh gini kan, ada rasa tanah gitu gimana ya maksudnya gitu lah. Terus jadi gak enak gitu di mulut aku tuh gak cocok gitu. Kalau misalnya ikan yang tidak ada aftertaste itu mah aku makan-makan aja gitu. Belakangan juga akhirnya makan salmon, sashimi juga bisa gitu. Karena menurut aku salmon dimasak sama salmon sashimi lebih gak ada bau sashimi. Jadi aku lebih cocoknya makan sashimi, kalau salmon kayak dipanggang gitu-gitu tuh kan kayak hanyir disana ya. Bau amis, bau amis gitu, bau amisnya kayak gak enak banget jadi gak bisa lah gitu kalau untuk per ikan-ikanan gitu. Berarti gurame goreng gitu-gitu. Gurame goreng nah tergantung, bau tanah gak kalau misalnya dicobain dulu sama yang lain. Gak, ini mah gak bau tanah gitu. Makan. Oh jadi harus ada ini dulu validasi dari teman-teman. Validasi, bener. Ini tuh bau kalau misalnya gak, oh ya udah boleh gitu ya. Iya gitu. Ikannya berarti bukan gak suka, tapi kalau yang bau tanah. Pilih-pilih lah, pilih-pilih. Tapi kalau misalnya itu ikan mah udah jadi opsi keberapa lah. Kalau misalnya gak ada lauk yang lain cuma ikan doang baru bisa gitu. Ah ngomongin lauk, ini tadi gak suka ikan. Tapi yang suka banget katanya jengkol. Iya itu mah itu harus. Sangat. Jengkol, pete. Ah yang bau-bau mah pokoknya. Mang, kayaknya kita harus kuliner bareng. Iya, sok. Saya lagi, nasi, sambal, jengkol, pete sama kerupuk. Iya itu udah perfect pisan. Perfect pisan. Perfect pisan, pokoknya itu untuk lidah-lidah Sunda mah itu udah perfect banget. Makanya jengkol dimanapun ada ya mau dimasak apa aku mah dilahap aja dulu. Bahkan yang maksudnya tadi asak juga gitu ya. Ya cuma yang di kulup doang itu pake sambal. Bisa. Jadi kulup jengkol, sambal, kurupuk, jeng nasi. Jadi aku mah. Masalahnya gini mah. Saya mah di rumah tidak boleh ada jengkol. Sama si ibu. Ah ini karunya ibu. Pete, pete tuh masih toleransi. Tapi kalau jengkol, orang itu yang si babeh, si ayah itu suka banget jengkol pete gitu-gitu ya. Cuma ibu gak suka. Ibu. Kalau misalnya makan pete. Kamu kasep-kasep dahar namanya pete. Atau ayam, maon. Ibu tuh gitu. Emang gak emang diklarifikasi emang ibu? Ibu pun ten, itu tuh makanan paling enak ya. Emang ibunya udah pernah nyoba atau emang? Emang kurang cocok aja. Padahal ibu tuh orang Sunda. Ya ampun bu. Ibu tuh orang Sunda padahal. Ibu. Mungkin harus ketemu dengan yang masaknya yang bener gitu. Kadang jengkol juga. Kalau masaknya bener jadi gak terlalu bau. Gitu. Ibu. Tolong. Tolong. Cari chef yang bisa masak jengkolnya yang bagus gitu. Jadi gak bau. Baunya pas lagi di toiletnya aja ibu. Ya itu mah udah gak bisa bu. Mau gimana pun ya. Si ibu tuh gitu. Kamu itu kan rekshooting. Ngapain makan-makannya. Aman atuh bu. Yang gak tiba-tiba makan. Besoknya kayak. Eeeeh. Eeeeh. Ya iya. Jengkol. Enak jengkol. Mang. Sama ketinggian apa kabar? Apal gak kalo misalnya di ketinggian gitu ya kan liat gini teh kayak sok nyur-nyuran. Iya. Dari kakinya. Dari lower. Kaki. Kadie. Kayak. Gitu. Kayak. Gak bisa gitu. Getek. Gitu geningan dia. Bener kan. Orang kayak meni. Ah ini macam nah. Ada yang geningan wisata-wisata yang kaca-kaca gitu. Gitu. Gak bisa. Aku waktu pas di Korea juga. Katanya pas lagi syuting. Iya kita gak melewati kaca. Katanya ketinggian segini. Alah. Sika aku teh. Mahaya. Gak bisa. Itu bener-bener kayak. Getek gitu. Gini mah hanya. Iya 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 getek-getek. Gitu. Langsung. Terus ya. Ngabayangin itu langsung. Aduh. Orang nulabuh. Iya kan. Orang nulabuh. Selesai. Iya. Se-safety-safetynya. Kalo kita lagi sial mah tuh ya. Tiba-tiba kaca-kacanya retak prang. Tidak lah. Makanya yang naik-naik kayak. Rollcoaster gitu-gitu juga. Kalo. Tidak butuh-butuh banget mah aku teh. Gak mau. Gitu ya. Tapi ada kebutuhan memang. Ada kebutuhan. Kadang suka. Kadang suka gini. Aduh. Masa yang layan pada naiknya. Aku meni tidak keren gitu ya. Oh. Iya. Masa tidak keren. Waktu itu di genting ada giant ropes teh. Ya di genting Highland. Itu bener-bener yang aku teh. Sebelum naik. Teng liat dulu 10 kali dihitung lu di luhurnya berapa detik. Satu. Dua. Wah lucu aja deh. Ya dihitungnya. Oh udah. 8 detik gitu. Pas naik gini. Pas-pas naik gini. Ah. 8 detik. Dihitung aja pas di atasnya gini. Satu. Dua. Tiga. Pas opat ngegecret. Cret. Ternyata deg-degan mungkinnya pas di atas. Karena jadi gak nyampe 8. Jadi satu. Dua. Pas opat udah ngegecret. Aduh kapok lah udah makanya. Ya udah kebutuhan itu dan kalau syuting aja biasanya. Oh kalau syuting. Kalau syuting. Bener syuting? Enggak. Enggak bisa. Enggak usah. Gitu lah ketinggian. Tapi tadi langsung. Langsung kesebutnya kaca. Soalnya pernah ngeliat kaca retak ya. Iya. Gitu. Itu juga jadi apa ya. Fobia jadi nyata ya. Karena. Waktu itu. Pas lagi. S. SD. Kalau gak salah. Pas lagi SD. Si papa. Mindahin mobil. Mindahin mobil dari sebrang. Itu mau dipindahin ke depan rumah gitu. Oke. Jadi harus kayak muter balik gitu kan. Nah. Pas muter balik. Tiba-tiba ada motor kenceng banget tuh. Dak. Nabrak si. Mobil. Mobil. Nabrak mobil terus si. Yang nabraknya teh kayak. Tidak sadarkan diri. Berdarah gitu. Terus disitu cuma ada aku. Akhirnya papa aku tuh ngajak aku buat nganter si. Naik motor. Naik motor ini ke rumah sakit. Dan itu tuh kaca-kaca mobilnya tuh. Retak-retak. Retaknya teh bukan yang pecah. Ngegebro gitu. Iya. Tapi retaknya narempel gitu. Iya. Jadi sepanjang jalan teh aku teh. Kio. Aduh kayak. Terus ngeliat ke belakang ini. Berdarah-darah. Iya. Jadi kayak inget-inget aja. Sama tuh kayak di ketinggian sama ngeliat kaca pecah tuh gitu sob. Iya. Geli gitu. Tadi itu ya semeriwing gitu ya. Iya. Makanya kalo misalnya kaca yang pecah udah berantakan gitu emang gak apa-apa. Cuman yang masih narempel gitu tuh. Ada geningan yang tiba-tiba waktu itu ke hotel. Meren art meren ya. Kacanya teh yang kaca yang retak-retak gitu. Terus tiba-tiba aku teh naik kaca napa. Rek runtuh gitu. Artnya begini gelo. Cek aku teh. Art-artnya kaca-kaca gitu. Asal teh lucu. Iya. Gitu kalo kaca-kaca retak. Oke. Oke. Mang. Sebenernya ada satu terakhir nih mang. Terakhir pisan ini mah. Soal fakta kabar burungnya Rafael Tan. Iya manis. Cenah mah. Introvert banget. Soalnya. Jadi gini mang. Ini mah sedikit cenayangnya Rapi Andika. Saya mah. Setiap salaman sama orang teh suka. Oh dia gini. Oh kayaknya dia gini. Kayaknya dia gini. Pas kita salaman. Kerasa pisan. Oh. Mirip nih. MBTI nya. Bukannya i. Introvert. Iya 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 iya. Oh. Ketemu orang baru itu perlu energi yang berlebih. Bukan lagi. Iya kan. Betul sekali. Makanya saya berusaha menciptakan space yang. Ya itu ke temen-temennya mang. Iya. Karena sama mang. Aku kayak. Sebenernya ya. Meskipun host. Meskipun nyanyi. Single shooting. Asli nama. Di ujung harinya. Butuh Richard seki sendiri. Iya. Betul sekali. Memangku malam. Aku. Ya gitu. Aku tuh sangat-sangat. Kayak. Nervous gitu. Kalau misalnya dateng ke acara-acara gitu. Sedangkan kan aku pasti. Harus. Kerjaan aku bertemu dengan banyak orang. Presis. Kayak misalnya sekarang syuting-syuting juga. Sebelum nunggu syuting pasti harus. Hai duduk di backstage gitu kan. Itu tuh salah satu ketakutan terberat aku gitu. Berat. Jadi. Sebenernya mah. Mungkin kayak. Biasa aja gitu ya. Ah. Tapi aku tuh. Di rumah tuh gini. Oh ya. Pasti aku selalu nanya. Bintang tamunya siapa aja yang lain gitu. Terus. Aku cari tau dulu di atasnya gimana gitu. Karena. Bingung nanti terkajang ngobrol apa. Padahal kan belum tentu juga. Dia satu backstage atau kayak gimana gitu. Iya. Betul-betul. Cuma ada ketakutan-ketakutan itu. Sempet juga pernah. Satu kali tuh waktu itu syuting FTV. Pas kebetulan manajerku gak bisa nganterin gitu. Nah untungnya aku punya manajer tuh yang. Extrovert parah. Ya. Cerewet. Cerewet edan gitu. Jadi tercover gitu. Makanya sama dia. Nah pas waktu itu. Kebetulan dia gak bisa nganterin. Jadi aku tuh cuman dateng sendiri. Wah itu bener-bener yang. Di jalan tuh gini. Aduh. Bisi. Bisi. Gimana ini bakal gimana. Pokoknya nyampe ke lokasi syuting. Udah nih. Udah turun. Udah ganti baju dan lain sebagainya. Aku belum giliran take waktu itu. Ke mobil deh. Di mobil dia begini. Aku sampe bilang ke PU-nya ya. Kayak. Mas. Kalo nyari aku. Aku di mobil ya. Oh. Gak mau nunggu disini aja. Ya kurang enak badan. Aku tuh gitu. Oh. Padahal aku tuh yang kayak. Gak tau. Bisi kayak bingung gitu. Mau ngajak ngobrol apa gitu. Gitu. Kecuali kalo misalnya. Orang-orangnya di sekilinnya yang memang aktif gitu. Kayak nanya-nanya terus. Paham. Baru bisa tuh aku. Kalo misalnya ntar yang aku harus. Nanya. Aduh nanya. Apa ya gitu. Apa ya gitu. Iya. Jadi kayak bingung banget. Makanya kalo di. Di acara-acara juga. Aku dateng pokoknya. Sesuai schedule aja. Gak bisa yang setelah itu tuh kayak. Hai. Gak bisa. Energinya udah abis pisan. Jadi. Jadi bengong gini. Kayak. Aduh ngapain ya. Kayak error gitu lah. Error. Makanya kayak. Kalo diundang apa juga ya. Kayak. Aduh. Kadang-kadang aku bilang kayak gini. Kayaknya engga deh kaya. Kayaknya engga usah deh kak gitu. Kayak. Cape gue nantinya gitu. Oh yaudahlah gapapa gitu. Begitu Raffi. Jadi kayak. Kecuali kalo orang udah deket banget mah. Aku pasti bisa lah. Cuma kalo orang baru tuh. Yang bener-bener. Harus bondingnya lama banget lah. Lama banget gitu. Waktu itu sempet. Pas lagi syuting sama Shila Dara. Istrinya Vidi. Shila Dara. Dia juga introvert. Ya. Dia juga introvert. Ya. Makanya dia kayaknya ngerti juga nih. Kayaknya si Raffael ini introvert juga gitu. Sampai pernah waktu itu kita. Abis promo filmnya dia. Eh filmnya kita. Kita ngobrol bareng gitu kayak. Iya sama gue. Gitu gue juga. Iya sama cowo gue juga gini-gini. Padahal kan maksudnya ya. Kita kerjaannya tuh. Orang-orang tuh gak percaya. Kalo aku introvert. Karena kan ngeliat konten apa. Apakah ini konten si mamangnya yang. Tata angga. Introvert. Asa tuh mungkin. Senang gitu. Mungkin-mungkin aja. Emang aku introvert. Makanya kalo gak ada kerjaan. Kalo gak ada apa. Aku misalnya kalo diajak main sama temen. Yang gak deket-deket banget juga. Yang kadang-kadang. Gak deh gue mau dirumah aja deh. Gitu. Gitu. Kadang sama orang yang temen deket pun juga. Di rumah aja boleh gak. Lu dateng ke rumah gue aja gitu. Mendingan mengundang orang. Bener. Itu kenapa. Ada ini. Mengundang. Mending. Udah lah disini aja lah. Ngobrolnya. Daripada ketika di luar. Eta man. Persis. Makanya akhirnya kita buat ini. Space. Nyaman ini. Bener gitu. Sama. Sama pesan gitu. Oh iya. Oke. Ini saya sedikit. Kaget. Tapi gak kaget. Kaget tapi gak. Gak kaget aja. Karena pas tadi salaman tuh. Oh iya. Kayaknya. Mamang Rafael ini. Agak sulit. Butuh energi lebih. Kalo ketemu orang baru. Kagetnya ya. Karena ternyata. Ingkat introvertnya mirip. Hmm. Kan ada introvert yang. Parah bisa man. Yang bener-bener loner gak mau ketemu. Kaget orang. Hahaha. Yang gak mau ketemu gitu segala macem. Tapi. Ya. Kita di industri gitu kan. Mang. Harus ketemu orang lagi. Ya. Luar biasa. Mang. Kita main game nih. Asik. Kayak Hadiahna tuh. Ada. Seriusan ada. Jengkol. Hanya naon aku mah. Hadiahna jengkolo gitu gak naon bener-bener. Hayang naik gitu. Hahaha. Nonsumi. Jadi. Bisi diambakan ya. Si ibu. Si ibu nanti balik ke kantor gitu. Kenapa ini gue jengkol. Kasep kasep dar jengkol. Si ibu. Si ibu. Kita akan main this or that. Ada beberapa pertanyaan. Ada dua pilihan. Dalam satu pertanyaan. Mang pilih yang mana. Iya. Mungkin cerita sedikit aja sedikit kenapa. Yang pertama nih Mang. Tour keliling dunia. Tapi jalur darat. Atau keliling Indonesia. Jalur udara. Keliling Indonesia weh. Jalur udara. Jalur darat dunia gimana kabarnya. Hantem weh antimo. Hantimo. 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 Terus. Beres. 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 Manggung. Hantimo doi. Udah. Indonesia aja. Ya. Hantem weh antimo. Jalur udara. Udah itu aja. Udah sampe mana? Udah sampe mana? Udah sampe mana? Bangun teh. Canepi weh antimo doi. Canepi weh. Ah. Kesel. Mabok darat tuh sih bang? Mabok darat? Mabok. Kalau misalnya yang jalannya gini-gini banget mabok. Aku kalau jalan yang gini-gini mending aku yang nyetir. Oh iya. Yang itu ya. Ya kan kalau misalnya jadi penumpang mah jadinya mabok. Mabok darat. Bener. Harus minum antimo atau engga ini pake Hansa Plus. Ya. Oh itu baru tuh. Bujal. Baru denger rata. Tau gak supaya gak masuk angin. Bener kan? Tuh. Itu beneran ampuh rapi. Aku juga kayak gini. Jika aku tisi mama ada naunan nih. Nggak luka. Nggak luka mah. Nggak luka. Supaya gak mabok. Nah. Naun urus sana. Eh beneran tuh mabok. Hansa Plus di udel? Iya ditutupin jadinya udelnya. Gitu. Nah kalau jalur darat ya. Oh. Gitu. Beda itu maboknya beda itu. Itu maboknya beda kalau itu. Iya 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 oke. Jadi keling Indonesia jalur udara. Jalur udara. Selanjutnya. Perform bareng band apa minus one? Perform bareng band apa minus one? Aku udah mikiran. Iya aku udah mikiran. Pake band mahal ya bayar band. Realistis. Pake minus one asa. Asa. Nyawa gitu sih. Asa gak keren ya. Iya. Pake band lah. Pake band lebih enak kan beneran. Pake band. Kita juga sebenernya. Biasa kalau manggung smash tuh pengennya pake band gitu. Setuju. Cuma budgetnya gak masuk waaay. Udah sama crew kita banyak ya ditambah band deh. Aduh. Kasian yang ngadain acaranya. Tapi yang lebih enak lu pake band. Jauh pake band. Mamang-mamang yang satu ini adalah mamang-mamang realistis. Mamang-mamang realistis. Selanjutnya. Kalo nanti sudah tua. Tinggal di kota apa desa? Kayaknya di desa ya. Kenapa emang? Balik lagi dak. Kayak sekarang pun juga ya. Maksudnya tinggal di Jakarta gitu. Yang fasilitasnya lebih banyak dibandingkan di Garut gitu. Tapi tetep lebih enak kalo di Garut mah. Apa-apanya tuh lebih enak gitu. Maksudnya dikelilingin sama keluarga. Meskipun kayak fasilitas-fasilitasnya terbatas gitu. Tapi tetep aja gak tau. Suasananya beda aja gitu. Apalagi kalo udah tua ya. Apalagi kalo udah tua mah pasti. Milihnya pengen yang gak yang terlalu semraut kayak gimana gitu. Yang penting mah sederhana. Dan kembalilah ke kota kelahiran kita. Kayaknya mah gitu ya. Aku sih udah mikirnya kayak gitu. Kalo disuruh milih ya. Tapi kan Allahu Alam gak tau ya. Allahu Alam ya. Tapi setuju man. Si Gaurang ya di Jakarta. Lama 14 tahun setelah lulus kuliah dia balik lagi ke sini. Ya kan? Lebih nyaman di kota kelahiran gitu. Bener. Bener. Oke. Selanjutnya. Seblak asin pedas apa manis pedas? Seblak asin pedas apa manis pedas? Alah. Gak ada yang asin manis pedas. Dan soalnya kalo misdase. Misdase. Biasa kalo masak seblak itu harus ditambahin gula sedikit. Soalnya kalo gak ditambahin gula kayak kurang gitu. Ya bener. Kureng gitu. Gureng. Seblak. Tapi kalo manis pedas jadi aneh pisan ya. Hmm. Jadi kayak kolek ya. Kalo manis pedas ya. Kolek pedas. Kayaknya asin pedas deh. Asin pedas ya. Lebih main asin pedas lah dibandingnya manis pedas kayak anak pisan. Iya gurih-gurihnya yang penting banyak. Gurih-gurihnya betul. Oke. Selanjutnya. Seolah atau grup? Alah. Alah. Waktu bismah dia juga udah jawab. Solo atau grup? Solo atau grup? Kalo aku grup. Grup. Karena itu dia tadi. Aku orang introvert kalo bareng grup banyak yang back up. Entah. Ya. Tapi beneran maksudnya aku kan ngerasain kalo misalnya job solo gitu ya. Sama job grup tuh jauh lebih menyenangkan job sama smash gitu. Iya. Karena. Apa ya. Selain rame gitu. Dan. Beda gitu. Bisa here gitu. Karena kan kalo kita lagi kerja pun juga kita ga yang harus fokus ke kerjaan doang gitu. Harus ada hiburan-hiburan supaya bener-bener nanti pas kerjanya kayak enak gitu. Enjoy gitu. Kalo misalnya sekarang sendiri kayak bingung ngapain eh ngapain jadi bete gitu kan. Sedangkan kalo kita mau manggung kan harus ngebangun mood yang bagus gitu ya. Ya. Nah terbantulah kalo sama grup ini. Gitu. Meskipun kalo solo ininya lebih banyak ya. Tapi kalo lebih seru, lebih seru sama grup beneran deh. Gitu. Ya tasnya bener. Kayaknya sekarang lagi promo sendirian kan lumayan ya dimobil. Ya. Gitu. Nundutan. Nundutan. Gitu. Ya iya 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 iya. Bari juga grupnya, bari seserian. Iya ya bari seserian. Apalagi kan grup aku semuanya Sunda. Ya seru banget lah. Bener. Isi Sunda semua. Seru banget gitu. Jadi grup. Pokoknya aku milih grup aja. Itu jadi smash. Smash. Terakhir. Apa terakhir terus? Terakhir. Oh iya. Ini mah terakhir dari yang terakhir. Ternama-naun, katanya mau lama-lama juga aku mah. Terus? Eh terus. Terus, terus. Persiapin, persiapin dulu buat yang ini. Cik. Sebelak Raphael atau cinta ini seluas samudera? Sebelak Raphael! Sebelak Raphael itu mah hasil dari jerih payah aku sendiri. Bayangkan Rapi ya, sekarang mah aku kalo mau bikin single, harus laku dulu, harus nyeblak dulu. Kumpulin banyak uang, ngumpulin, ngumpulin uang dulu. Kalo udah kekumpul dari hasil penjualan sebelak, langsung menghubungi penciptalan. Ayo, Kang. Udah ada nih uang abis jual sebelak, ayo kita bikin single. Makanya, sebelak Raphael. Aduh, ya Allah. Ya Allah nyoki. Realistis. Tepuk tangan Raphael. Nuhun, Nuhun, Nuhun. Memang, terimakasih banyak waktunya. Aduh, seru pisan. Saya ampe meneteskan air mata saking serunya gitu ya. Terharu saya ini. Memang, tapi tadi kan dibilang ada hadiah apa enggak? Ada, Mang. Jadi, Chamber Talks dan Lenny Steras, ini lewat aku si omahnya nih tuh. Ada ucapan dan ada bekal buat Memang Raphael coba. Dear Raphael Tan, hidup sederhana dengan penuh syukur akan mengajarkan kita untuk menikmati semua yang kita didapatkan dengan penuh kebahagiaan. Tah, bener setuju dengan si omah. Ya, itu berarti omah luar biasa omah. Terimakasih ya Lenny Steras. Dengan Chamber, pokoknya omah terimakasih banyak. Atur, Nuhun. Terimakasih banyak omah. Pokoknya memang dari aku mah sukses selalu. Amin. Lancar-lancar semuanya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di event-event yang keren-keren. Siap, Rapi. Atau nanti aku pas ke Garut. Busy pas lagi di Garut juga. Kita makan geprek. Harus kabarin. Harus kabarin. Siap, siap. Nungun pisang, nungun pisang. Pokoknya segitu dulu untuk episode kali ini. Kalo kalian suka boleh like, komen, share, subscribe. Dan jangan lupa di komen cerita-cerita. Kalian udah nyobain Mamang Raphael Seblaknya apa belum? Terus jangan lupa dengerin Seblak Raphael di semua streaming platform. Dan jangan lupa request di Radio XSign kalian. Biar char. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.